Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umwafati Encyklopedia Islam Dunia Kembali menyajikan berita-berita Islam Dunia Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng Agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini Sebelum berdirinya Israel, cukup sulit membayangkan bagaimana skenario perang akhir jaman akan berlangsung Antara umat Islam dengan Yahudi Betapa tidak, selama 2000 tahun, orang Yahudi tersebar di banyak tempat Mereka menjadi kaum yang tidak punya rumah Dan menumpang dari belas kasihan umat lain, terutama umat Islam dan Kristiani Dari sisi politik, agama Yahudi pun tak disokong kekuatan besar Seperti halnya Islam dan Kristen Pendek kata, kaum ini tidaklah diperhitungkan Tapi di penghujung tahun 1800-an, sejarah berjalan cepat Sebuah gerakan bernama Zionisme muncul ke permukaan sejarah Dan merancang pendirian sebuah rumah bagi kaum Yahudi Tapi bukan ke sebuah lahan kosong, melainkan ke Darussalam atau Yerusalem Tanah damai tiga agama, yang saat itu masih berada di bawah Hilafah Usmaniah Sejak 1882, gerakan Zionis ini berulang kali memobilisasi kaum Yahudi dari berbagai negara Terutama Eropa, untuk kembali ke Yerusalem dan mengklaimnya sebagai milik mereka Lewat deklarasi Balfour, Inggris pun berjanji membantu pendirian negara Yahudi itu Inggris kemudian mengalahkan tentara Hilafah Usmani dan memasuki Tanah Suci pada 1917 Pada 14 Mei 1948, negara Yahudi pun diproklamasikan oleh David Ben Gurion Yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel Negara yang baru berdiri itu dengan segera unjuk gigi Israel bukan hanya mampu memenangkan perang, melainkan juga mempermalukan bangsa Arab yang mengeroyoknya Dan kini Israel menjadi satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah Dengan kepemilikan sekitar 60 hingga 200 rudal berhulu ledak nuklir Israel merupakan ancaman nyata bagi bangsa-bangsa di Timur Tengah Dan fakta itu pun mengkonfirmasi takdir akhir jaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sejumlah hadisnya Bahwa, Muslim akan berperang menghadapi Yahudi Mesia Israel memang bukan negara biasa Dia merupakan sebuah pertanda Terutama bagi pengundut Islam, Kristen, dan Yahudi Seperti ditulis pakar eskatologi Islam Imran Hussein dalam bukunya Jerusalem in the Quran Yahudi meyakini restorasi Israel Setelah 2000 tahun kerajaan Israel dihancurkan Merupakan satu dari tujuh tanda kehadiran Mahsyah Atau Mosyah, atau Masyah, atau Mosyah Itu adalah bahasa Ibrani dari Al-Masih atau Mesiyah Tapi Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah kedatangan Nabi Isa Al-Masih Sebagaimana keyakinan Islam dan Kristen Mereka menunggu Mesiyah yang lain Meski sedang berlangsung, restorasi Israel tersebut belumlah sempurna Yang dimaksud restorasi Israel bukanlah sekedar pendirian negara Israel Tapi juga negara dengan luas Seperti pada era Nabi Daud Yang merupakan era keemasan Bani Israel Bahkan gerakan Zionis saat ini menambahkannya dengan gagasan Israel Raya Atau Eretz Jezreel Yang membentang dari Delta Nil Yang kini masih dikuasai Mesir Hingga ke Sungai Eufrat Yang kini masih dikuasai oleh Irak Seperti yang ditulis dalam kitab Genesis Bahkan lebih luas lagi Tanda kedua dari kehadiran Mesiyah versi Yahudi ini Adalah kembalinya orang-orang Yahudi yang semula terpencar Atau diaspora ke Tanah Suci atau Yerusalem Tanda kedua ini telah lama berlangsung Dan masih berlangsung sampai saat ini Terus mengalirnya orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia ke Israel Membutuhkan tempat tinggal Dan persoalan inilah yang sampai saat ini Terus menerus memicu persoalan Karena Israel terus membangun permukiman baru dan mengusir orang Arab Tanda ketiga adalah pembebasan Tanah Suci atau Yerusalem Dari tangan Goyim Atau sebutan untuk semua orang non-Yahudi Tanda ketiga ini pun sudah terjadi Tapi juga belum sepenuhnya sempurna Pada 1948 saat Israel diproklamasikan Mereka telah menguasai Yerusalem Barat Setahun kemudian Israel menopatkan Yerusalem sebagai ibu kota Saat ini hanya ada dua kedutaan besar yang ada di Yerusalem Yaitu El Salvador dan Costa Rica Sementara negara-negara lain belum ada yang berani memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem Saat ini pun ibu kota Israel masih di Tel Aviv Status Yerusalem ini berulang kali menggagalkan proses perdamaian Seperti pertemuan Camp David pada tahun 2000 Solusi dua negara atau Two State Solutions Yang menjadi jalan tengah yang di-endorse para pemimpin Barat Seperti Barack Obama juga terbentur masalah Yerusalem Tapi tetap buntu Palestina menghendaki Yerusalem Timur kembali ke pangkuannya Seperti sebelum perang tahun 1967 Dan Palestina pun menghendaki Yerusalem menjadi ibu kotanya Tapi Israel menolak dan menyatakan bahwa konstitusi 1980 Negara itu telah menyatakan Yerusalem utuh dan menyatu adalah ibu kota Israel Wolo walam bisowab Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih